Hai Hai semua di video kali ini aku mau bikin resep puding karamel ya ini bikinnya gampang banget rasanya juga enak banget creamy yang pengen tahu cara bikinnya tonton videonya sampai habis pertama aku mau larutin dulu tiga sendok makan gula pasir ini untuk karamelnya Tidak perlu diaduk-aduk cukup digoyang aja diaduk boleh sekali-sekali jika emang udah cair dan seperti air boleh langsung dituang air hangat seperlunya aja goyang-goyang sampai mengental jika dirasa udah cukup boleh diangkat kemudian aku tuang ke dalam cetakan seperti ini ya ini cetakan puding kalau kalian mau pakai cup-cup kecil juga boleh ya dan ini biarkan sampai dia mengeras nanti kalau dingin dia mengeras kemudian untuk untuk larutan pudingnya aku pakai agar-agar putih satu bungkus Hai kemudian aku tambahkan Nutri gel plant satu sendok teh aja ya kemudian enam sendok makan gula pasir sedikit garam aduk sampai tercampur agar tidak ada yang menggumpal nanti saat dimasak kemudian aku tambahkan susu cair full cream aku pakai yang merk Ultra ini banyaknya satu liter tapi aku pakainya 800 mili aja karena aku pengen teksturnya sedikit keras ya sedikit padat tidak terlalu lembek kalau kalian mau pakai satu liter juga boleh kemudian dimasak sampai mendidih ya diaduk-aduk aja agar bawahnya tidak gosong jika sudah mendidih boleh diangkat dan hilangkan uap panasnya ini langsung aja aku tuang ke dalam cetakan yang sudah ada larutan karamelnya sepertinya ini puding aku masih terlalu panas tapi tidak apa-apa tuang pelan-pelan saja tadi ada sisa karamel sedikit aku masukkan ke dalam gelas ini juga aku tuang sedikit ya cairan pudingnya dan ini biarkan dingin sebentar kemudian masukkan dalam kulkas ya ini udah set udah dingin Hai sekarang aku mau pindahin ke atas piring dulu dengan cara aku balik kayak gini ini berhasil ya dan anti gagal Hai cantik banget Hai ini dia puding karamel anti gagal tanpa telur dan tanpa kukus sekarang aku mau cobain dulu ya ini aku cobain yang kecil aja teksturnya juga padat seperti yang aku inginkan kalau kalian mau pakai satu liter susunya juga boleh nanti teksturnya lebih lembek ini enak banget susunya berasa manisnya juga pas cukup enam sendok makan aja untuk gulanya jika kalian pingin lebih manis juga boleh ditambah ya Hai dimakan dingin-dingin juga enak enak banget terima kasih yang sudah menonton dah